Welcome to Disco Book Club, tempat kita belajar 3 hal praktis yang bisa lo gunakan dalam keseharian lo. Hari ini di bacaan di episode ke-18, gue punya buku The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai. Sudah terjual lebih dari 3 juta kopi di seluruh dunia, punya rating 4.5 di Goodreads, jadi buku ini tentunya layak baca dan kita layak paham. By the way, gue punya giveaway 2 buku yang akan gue berikan di bagian akhir video, jadi tonton sampai habis. Ada 3 penutupnya yang akan gue highlight. Pertama, apa maksudnya berani tidak disukai? Emang ada gunanya dibenci sama orang? Yang kedua, di mana sih sebenarnya lo letak kebahagiaan? Kita semua pengen happy kan? Dan yang terakhir, apakah manusia itu dikendalikan oleh isu mental health-nya, dikendalikan oleh traumanya? Nah, teman-teman bisa lompat ke tanda waktu yang lo suka, atau lo juga bisa nonton dari awal sampai akhir. Let's go clubbing! Jarang sekali ada orang besar yang berdampak yang nggak pernah dibenci sama orang. Contoh nih, Neil deGrasse Tyson, ini adalah seorang astrofisikawan favorit gue. Dia adalah orang yang berhasil membuktikan bahwa Pluto itu sebenarnya bukan sebuah planet. Pluto had it coming from the beginning. Pluto's orbit crosses that of another planet. That's no kind of behavior for a planet. No! Boom! Selama ini kita belajar di sekolah salah, ternyata guys... Lihat deh, dia bahkan dapat hate segini banyak dari netizen. Yang kedua, ingat teman-teman awal-awalnya Gojek, berapa banyak orang yang menentang, berapa banyak diri pemerintahan dari Ojek-nya sendiri, sampai mereka harus adunyali sama mafia-mafia Ojek yang ada di lapangan. Nah, percaya lo bisa melihat di podcast ini, di mana Kevin Alawi bener-bener ceritain secara detail. Yang terakhir, even seorang Michael Jordan, kalau lo suka basket, lo tahu ini udah NBA star yang legendary banget. Bahkan ada list belasan orang yang sampai sekarang masih benci sama dia. Yang paling ekstrimnya, mungkin bahkan pester gue aja, hidupnya udah lurus, tapi kalau liat video di Youtube, ada aja orang yang time-nya. Nah, jadi teman-teman, seringkali yang bikin kita nggak maju adalah, kita bukannya kurang skill, kita bukannya kurang kompetensi, tapi kita kurang keberanian. Kita kurang berani untuk tidak disukai. Untuk sementara. Sampai akhirnya baru kita bisa membuktikan bahwa, ini loh yang gue maksud, ini loh yang pengen gue ubah. Jadi teman-teman, gue pengen ingetin bahwa bermain aman itu nggak selamanya baik, teman-teman. Dibenci juga nggak selalu baik gitu, teman-teman. Tapi, dibenci atau tidak disukai adalah bukti bahwa kita punya sebuah prinsip yang kita pegang, dan kita punya pengaruh ke orang lain. Karena kalau nggak ada pengaruh ke orang lain, ya orang yang biasa-biasa aja. Bahkan nggak nangat, nggak nengok, nggak ngeliat kita, gitu kan. Jadi maksud dengan tidak disukai disini adalah, orang yang berani berbeda untuk kurang waktu tertentu, sampai dia bisa membuktikan bahwa, ini value yang pengen gue kasih. Kalau lu udah lama pengen ngonten, kalau lu udah lama pengen melawan ketidakadilan yang lu lihat di sekeliling lu, kalau lu udah lama pengen bikin bisnis yang mendistrupsi industrinya, ingat, lu bukannya nggak kompeten, tapi lu nggak berani. Sebuah ilustrasi, teman-teman, coba lihat deh orang ini. Awalnya dia berjoget sendirian, berdansa sendirian, orang-orang sekelilingnya ngeliat kayak, ini apaan sih orang aneh banget, ini mulai dibenci, ini mulai dibenci, ini ganggu deh ini orang, gitu ya. Tapi dia konsisten aja, dia pede. Dia tahu bahwa, nggak apa-apa, gue nggak disukai sesaat, tapi gue tuh pengen bawa good vibe ke tempat ini. Ini kenapa? Cuaca lagi cerah, matanya lagi bersinar, lagu lagi asik. Ayo dong, nikmatin. Jangan cuma duduk bengong doang. Akhirnya dia tetap santai aja joget terus. Guess what? Satu orang mulai ngikut dia. Dua orang mulai ngikut dia. Lama-lama, itu satu area semua joget bareng sama dia. Sampai, kalau kita lihat di komennya di sini ya, gue suka banget. Komennya bilang, semua orang itu takut menjadi orang pertama yang melakukan perubahan. Karena orang pertama itulah yang akan, tadi, punya potensi tidak disukai dulu. Tapi ketika udah ada orang kedua, ketiga, empat, kelima, semuanya pengen gabung. Jadi teman-teman, gue akan menyimpulkan. Pelajaran pertama dari The Courage To Be Disliked adalah quotes dari Mahatma Gandhi. First, they ignore you. And then, they laugh at you. Then they fight you. And then, they build monument of you. Bagian kedua ini adalah bagian yang paling bikin gue wow sekali lagi sepertanya-tanya, mencalange pemikiran dia gitu. Dia bilang bahwa hampir semua masalah dalam hidup ini sebenarnya adalah masalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Itu sebutannya interpersonal relationship. Dia kasih contoh kayak gini. Ya, kalau lo berantem sama pasangan, berantem sama teman, clear. Itu karena ada dua orang yang bersebteru. Tapi bayangkan kalau misalnya case-nya inferiority complex. Teman-teman, di sini ada nggak yang ngerasa lo kayak nggak punya kelebihan sama sekali? Ada? Ada? Yes! Gue juga pernah kayak gitu, teman-teman. Inferiority complex itu muncul karena sifat manusia yang suka membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan diri dia sendiri dengan persepsi tentang diri dia di kepala orang lain. Yang padahal betul-betul benar. Yang padahal juga kita nggak tahu isi kepala aja gimana. Nah, itulah yang menjadi contoh paling nyata bahwa bahkan persepsi diri kita sendiri pun aja itu sangat dipengaruhi dengan kehadiran orang lain. Nah, kalau kita bisa beresin interpersonal relationship ini, akan jadi powerful. Kuncinya jadi tiga. Pertama, self-awareness. Bagaimana caranya lo menyadari kelebihan, kekurangan lo? Gue bahas banyak banget tentang ini di buku gue, You Do You. Yang kedua adalah self-reliance. Ketika lo nggak lagi mengandalkan validasi orang untuk kebahagiaan lo, mengandalkan pengakuan dari orang, lo akan jadi super powerful banget. Gue kasih contoh gini. Kita tuh keseringan jadi orang yang butuh pujian untuk melakukan segala sesuatu. Misalnya, lo pergi ke pantai, terus lo ngerasa kayak, oh iya, gue pengen beresin. And then, somehow ada orang yang kasih lo pujian, kasih lo tepuk tangan, keren ini orang, wah ini bisa mengubah dunia gitu ya. Akhirnya lo makin lakuan, makin lakuan, dan lo makin pengen dapat pujian, tiba-tiba pujian itu hilang, gone. Lo jadi nggak mau ngelakuin lagi. Nah, ini bahaya banget teman-teman. Kasian banget orang yang kayak gini. Karena dalam seliling kita, kita kelihatan tuh banyak. Orang-orang yang di sosmed, kalau dia dapet jumlah likes tertentu, dapet jumlah komentar tertentu, baru dia bahagia. That's dangerous. Jangan masuk ke sana ya teman-teman. Jadi, self-reliance. Ya, bergantung pada diri lo sendiri. Dan yang terakhir, self-acceptance. Apapun kondisi lo adik sekarang, terima dan gunakan lo jadi kekuatan lo. Gunakan itu menjadi cara lo untuk melambung lebih tinggi lagi. Contohnya, lihat komedi yang gini. Walaupun dia defable, tapi dia bisa dipakai itu sebagai bahan bercandaan, dia menjadi seorang komedi, ya kan? Bahkan bisa ngambil duit dari situ. Saya cakap kenapa? Saya jawab bakat. Tiga hal nih teman-teman cari ya. Self-awareness, Self-reliance, Self-acceptance. Nah, ini ada hubungannya sama bagian berikutnya yang menurut gue paling ngena di gue. Nah, jadi teman-teman jangan skip. Ijin ada sponsor sebentar, karena sponsor inilah yang bikin video ini bisa teman-teman nonton dengan gratis. Self-awareness ini kepake banget di kehidupan gue, terutama investasi. Gue udah tau banget bisnis gue itu high risk. Sehingga harus gue seimbangkan, gue diversifikasi dengan investasi di sesuatu yang lebih low risk. Salah satu pilihan gue adalah Deposito BPR by Komunal. Kenapa? Satu, bunganya lebih tinggi, 6,75% per tahun dibandingkan dengan bank umum sekitar 4,25% per tahun. Kedua, aman. Dan, karena dana simpanan kita di bank itu dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan sampai 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir, mudah untuk mengakses ratusan deposito dari 200 lebih BPR yang udah tergabung dalam aplikasi Deposito BPR by Komunal. Nah, teman-teman bisa langsung daftar dengan menggunakan kode referral di bagian deskripsi. Nanti akan dapat cashback 100 ribu. Selamat mencoba dan cocokkan selalu dengan self-awareness kamu. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian yang paling bikin gue wow sekaligus men-challenge isi buku ini. Karena bagian ini menabrakkan dua psikologi yang berbeda. Pertama, versinya Adler. Kedua, versinya Sigmund Freud. Semoga benar gue ucapin ya ya. Sigmund Freud. Kalau Freud percaya bahwa luka batin atau trauma masa lalu itu menjadi penyebab ketidakbahagiaan di masa ini. Sedangkan, Adler percaya bahwa tidak ada satu pengalaman yang secara khusus mempengaruhi keberhasilan atau gagalan kita saat ini. Yes, betul. Trauma masa kanak-kanak mungkin mempengaruhi pembentukan keperibadian kita, teman-teman. Tapi, itu adalah fakta masa lalu. Jadi, tarik garis nih. Masa lalu, hari ini, masa depan. Dari hari ini ke masa depan, kamu tetap punya pilihan untuk memaknainya dengan cara yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, bedakan antara dua macam hal. Dua macam orang ya. Pertama, orang yang bilang bahwa aduh, karena gue dulu kecil punya trauma seperti ini, makanya gue sekarang payah. Yang kedua, tipe orang yang bilang walaupun gue punya kejadian trauma di masa lalu, ternyata tetap ada maksudnya loh. Tetap ada meaning di belakangnya. Supaya lebih jelas, mari kita latihan, teman-teman. Namanya memento exercise. Sering gue lakukan ini di pelatihan-pelatihan gue. Teman-teman, ambil kertas putih atau ambil iPad kalian, silahkan. Ambil sebuah garis coret di bagian tengah, belah menjadi dua. Bagian bawahnya, teman-teman, mulai tuliskan momen yang, low momen salam hidup lo. Momen yang bikin lo nangis, bikin lo sedih. Misalkan lo diputusin, lo pengen punya nangka berhasil, lo pengen dapat biasiswa, gak dapat. Tulis sebanyak-banyaknya, gak usah dipikirin. Ya, terlalu detail. Gak usah tulis juga ketika itu, langit sedang gelap, suhu sekitar 30 derajat, kemudian di belakang sayip-sayip ada dua ekor kodok sedang bersuara. Gak sampai se-detail itu ya. Lalu di bagian atas, garisnya, tulis semua high moments dalam hidup lo. Mau momen yang lo lagi jaya-jayanya, lagi puncak-puncaknya, dapat promosi, anak lo lahir, lo jadian lo, pertama kalinya keluar negeri, tulis banyak-banyak. Gue saranin lo ambil waktu, bener-bener 1 menit sampai 2 menit, stop video ini, lalu kembali lagi. Sudah? Nah, coba lihat deh. Sekarang lo mulai cari benang merahnya. Seringkali, ada beberapa titik rendah lo, yang gak lama kemudian menjadi titik tinggi. Long moments akhirnya berhubungan sama high moments. Nah, ini yang menarik teman-teman. Itulah kenapa ada Mary Riana, yang lo tahu, dari titik rendahnya dia itu, justru bisa dia pakai, untuk jadi jualannya dia. Percaya gak? Cerita dia itu gak akan jadi menarik, kalau dia gak pernah ngalamin low moments atau titik rendah itu teman-teman. Atau contohnya gue, pengalaman gue bereksperimen dengan 9 hal yang berbeda, orang HR akan melihat itu sebagai, gila nih orang CV-nya berantakan banget. Tapi, itu jadi kisah yang sangat relatable, ke 70% orang yang biasanya salah jurusan, dan pindah-pindah karir. Sampai akhirnya baru mereka bisa menemukan keberhasilan mereka masing-masing. Bahkan ini bisa jadi inspirasi lewat buku gue, You Do You, yang akhirnya kemudian jadi bestseller ya. So, thank you teman-teman yang udah support. Kali-kali ada yang mau baca, bisa klik, ada link di bawah. Gramedia seriman kasih diskon 20%. Contoh terakhir nih teman-teman ya, pasti tahu dong Taylor Swift, tahu dong apa yang terjadi, kalau setiap kali dia pacaran, kemudian putus sama pasangannya. Gak lama kemudian muncul lagu baru, lagu baru menjadi album baru, lama-lama jadi hit, jadi coy. Jadi simpelnya teman-teman, menurut gue dan menurut buku ini, jadilah seperti Tei-Tei. Dimana kita bisa mengubah kesedihan menjadi cuan, bisa mengubah momen penderitaan menjadi peluang. Karena apa? Karena sesimpel mau menyadari bahwa, hidup bukan soal apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita memilih untuk memaknainya. Tinggal pertanyaannya adalah, lo berani apa enggak? Gue yakin kalau kita mau ngambil waktu, untuk mempraktekan isi buku ini, minimal 3 poin tadi, hidup kita akan jadi lebih selaras, mental kita akan lebih sehat, dan yang lebih penting lagi, hati kita jadi lebih lapang guys. Masih banyak juga poin-poin dari buku ini, yang menurut gue menarik, dan gue akan kasih kesempatan buat lo untuk baca sendiri. Simple aja, ada 2 buku untuk giveaway. Pertama, buku Berani Tidak Disukai, dan yang kedua, buku gue You Do You. Caranya, lo bisa lihat di layar sekarang, Sampai sini dulu teman-teman episode yang dibacain kali ini, kalau lo dapat manfaat, bagikan kepada teman-teman lo, dan kalau lo pengen ngulik lebih dalam, ada Disco Book Club, di situ ada 30 lebih video khusus untuk member, yang bisa lo dalamin lagi. Sampai ketemu, and salam produktif! Buat yang baru kenal gue dari video ini, perkenalkan gue Ruby, seorang pengusaha, gue punya bisnis training and development, namanya Imperfactory, dan Edutech, namanya Mentor gue. Gue juga punya sebuah podcast, namanya 3D Soft Lunch, di mana gue duduk sama orang-orang keren, seperti Mbak Nachwa dan Gary V. Titip support teman-teman buat channel ini, kita punya misi untuk, 2045 bonus demografi Indonesia, produktif secara mental, skill, dan juga finansial.